Kali ini, kisah hikmah akan menceritakan kisah mu'alaf terbaru 2023 dari seorang wanita cantik yang menemukan hidayah di luar dugaan manusia. Hidayah memang bisa datang kepada siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Hal itu pun dialami oleh Nur Jasinta, gadis cantik asal Sabah Malaysia, yang dulunya sangat membenci agama Islam tapi kini rela mati menjadi muslimah. Awalnya Nur Jasinta mengaku tak mengetahui penyebab dirinya membenci Islam. Tetapi, ada satu hal yang membuatnya heran. Adalah hukum diperbolehkannya seorang laki-laki menikahi empat istri atau poligami. Bagi wanita cantik ini berpoligami adalah hal yang tidak menyenangkan di mana kita harus berbagi orang yang kita cintai sehidup semati dengan wanita lain. Hingga pada akhirnya, Nur Jasinta berubah pikiran menjadi tertarik dengan ajaran agama Islam, tepatnya saat duduk di bangku kuliah. Kala itu Nur melihat teman-temannya rajin dan taat dalam mengamalkan ajaran agama Islam seperti sholat dan puasa. Nur Jasinta merasa penasaran dengan alasan dan manfaat dari ibadah-ibadah tersebut dan ia pun mulai mendalami pertama kali dalam Islam adalah hukum berpoligami. Namun apa yang terjadi, setelah mengetahui dibalik berpoligami, wanita cantik ini malah merasa takjub dengan ajaran agama Islam. Ternyata dalam Islam tidak semata-mata membolehkan bagi laki-laki untuk berpoligami, mereka harus memenuhi beberapa syarat, terutama keadilan dalam berumah tangga. Maka apabila tidak mampu menegakkan keadilan, maka cukup satu istri untuk selama-lamanya. Islam memberikan kelonggaran bagi laki-laki, jika istri pertama terdapat kekurangan seperti mandul tidak bisa memiliki keturunan, maka boleh bagi suami untuk mencari wanita lain yang dipastikan bisa memiliki keturunan. Tak hanya itu, dalam Islam juga diatur dalam memilih istri yang kedua, bahwa istri yang kedua ini harus lebih dewasa dari istri pertama, dan kecantikannya pun tidak boleh melebihi kecantikan istri pertama, hal ini bertujuan agar suami ini tidak berpaling dengan istri sebelumnya. Nur Jacinta merasa takjub dengan konsep ajaran berpoligami dalam Islam. Dia mengungkapkan, ternyata semua yang disyariatkan dalam Islam tidak terlepas dari hikmah dan manfaat yang sangat luar biasa. Seiring berjalannya waktu, rasa penasaran itu makin luas dan mengebu-gebu. Namun di sisi lain, Nur Jacinta juga masih merasa ragu akan kebenaran ajaran tersebut. Hingga pada akhirnya dia melakukan perbandingan dua agama antara Islam dan non-Islam. Mulai dari situlah ia mengenal Al-Quran, Nabi Muhammad, serta Nabi Isa. Kemudian suatu malam, Nur bermimpi bertemu seseorang berjubah putih mengulurkan Al-Quran kepadanya untuk dibaca, dia tentu terkejut sekaligus penasaran dengan arti mimpi tersebut. Namun, Nur memilih mengabaikannya, karena merasa itu hanyalah bunga tidur, terlebih dirinya memang sedang giat mencari tahu tentang ajaran agama Islam. Tidak disangka, orang berjubah putih itu kembali datang ke mimpinya. Di mimpi yang kedua, Nur justru malah diajak ke masjid untuk sholat. Akhirnya Nur memutuskan untuk memperdalam ilmu agama Islam demi menemukan jawaban serta memantapkan hatinya yang sedang dilanda dilema. Setelah tujuh tahun memahami ajaran agama Islam, Nur pun mantap mengucap dua kalimat syahadat dan resmi menjadi mu'alaf. Ketika membaca Al-Quran dan Al-Kitab, Nur menemukan kebenaran. Selain itu, Nur juga mengungkapkan bahwa, dalam Al-Kitab pun dijelaskan bahwa kita perlu percaya kepada Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad. Demikian kisah mu'alaf terbaru 2023 dari wanita cantik Nur Jasinta yang dulunya membenci Islam, tapi kini rela mati menjadi muslimah. Kisah ini membuktikan bahwa hidayah Islam dari Allah memang bisa turun kepada siapa saja dan kapan saja. Semoga kisah mu'alaf ini bisa menjadi inspirasi banyak orang dan tentunya memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.